Nah selanjutnya ini masih di Jawa Tengah juga, dimana ini di Jepara tepatnya, jadi disini ada acara rutin yang digelar di bulan syawal namanya Pesta Lomban. Nah yang bikin seru ini sekitar seribuan layan dan seratusan kapal hiasnya berpartisipasi di acara ini. Kita lihat yuk. Di kawasan tempat pelelangan ikan di desa ujung batu, jumlah hasil bumi seperti daging ayam, nasi, hingga kepala kerbau diletakat di atas replika kapal. Replika dan isinya akan dilarung di tengah laut. Saat diantarkan, nelayan dengan kapal-kapal hiasnya ikuti aktivitas ini. Nantinya para nelayan bisa berebut isi sajian di atas replika. Tradisi yang disebut dengan Pesta Lomban ini rutin digelar setelah perayaan Ilu Fitri. Ini sebagai bentuk syukur nelayan atas hasil tangkapan yang berlupa sepanjang tahun. Di tahun ini ada sekitar seribuan orang nelayan dan seratus tujuh puluh kapal yang berpartisipasi. Proses larungan ini sebenarnya menurut warga masyarakat, khususnya nelayan di Kabupaten Jepara ini merupakan satu ungkapan rasa syukur. Ungkapan rasa syukur bahwa telah diberikan keselamatan di dalam nelayan, menjalankan aktivitas nelayan. Kemudian mendapatkan satu hasil yang cukup melimpah. Ini bisa untuk menghidupi para generasi-generasi penerus daripada nelayan itu sendiri. Tradisi ini pun tak cuma jadi ciri khas kawasan ini, tapi juga diharapkan mampu menjadi daya tarik pariwisata. Henry Agusta melaporkan untuk NET.